selamat sore teman-teman ya kita kembali lagi di proyek Innova warna hitam Reborn nah sekilas kan ini yang sebelah sana sudah kita poles yang sebelah kiri sana sudah kita poles tapi sekali lagi ya ini kita akan lihat suwir maknya ini dulu kalau dicuci dan cuci nya tidak perhatikan untuk cat Innova warna hitam Reborn Reborn ini ya ini tuh kayak gini jadi ya teman-teman suwirnya itu bener-bener tebal suwirnya itu jadi kalian yang punya mobil karakter warna hitam yang tipis seperti ini alangkah baiknya nyuci nya itu tidak ditekan tidak digosok teman-teman apalagi memutar akan jadi seperti ini ya seperti ini nah ini mau mau saya tajamkan mau tidak ya tetap saja kelihatan apa suwirnya itu lalu yang sudah dipoles seperti apa ini yang belum kita poles dengan cahaya lampu dan ini kalau kena matahari di luar ketika jalan kena matahari ini kelihatan sekali yang belum kita poles ini yang sudah kita poles ini nah jadi suwirnya ini sudah 99% hilang nah kalau ini tadinya begini nih teman-teman gimana nah ini 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 lama-kelamaan ini aja baru mobil baru ini ini kalau usia satu tahun dan dicuci dengan cara digosok terus maka warnanya itu wetlocknya ngeluknya itu hilang semua dan akan jadi ngedop gitu nah bagi kalian yang punya mobil ini saya Innova ya atau apa aja sih biasanya Expander yang warna hitam Yaris hitam Innova hitam yang pokoknya keluaran 2000 2016 ke atas itu catnya tipis teman-teman ini ini aja juga cara memolesnya juga harus pakai teknik pakai kompon khusus yang dimana dia hanya khusus untuk menghilangkan suwirin ini dan tidak bisa hilang semua teman-teman kenapa karena catnya disini dia soft pen atau sticky cenderung tipis gitu loh teman-teman ini aja kena kuku aja ini mbarat ini kalau saya gosok aja agak tekan gitu ya ini cat ini mbarat jadinya kayak gini teman-teman nah dan dan juga hampir yang lain juga sama ini suwir kan nah nah jadi bagi kalian yang punya mobil baru ya harus diperhatikan ini nah dan juga bagi kalian tukang cuci mobil ya karuas itu yang di apa namanya cara menggosoknya itu tidak digosok ditekan ya hanya dilap-lap saja pakai sabun dengan kain microfiber yang halus kalau tidak maka akan seperti ini dan jika terjadi seperti ini maka yang terjadi ya harus dipoles ulang gitu dan biayanya tidak murah teman-teman kalau hanya poles saja mungkin masih terjangkau tapi kalau nanokeramik itu memang untuk kelas premium teman-teman karena nanokeramik sendiri itu nanti akan bertahan durabilitinya itu bisa sampai 4 tahun kalau dirawat ya teman-teman nah seperti itu jangan lupa subscribe komen di bawah ya sampai jumpa